yo 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 whatsapp guys welcome to my channel balik lagi bersama saya Oke teman-teman di video kali ini kembali saya akan mengupdate video terbaru seperti biasa yaitu yang ada di depan kita satu buah Smart TV ya Smart TV brand-nya Samsung Oke seperti ini Hai jadi tutorial ini mungkin sebelum-sebelumnya belum ada di channel saya nggak tahu kalau di channel lain eh kita akan memperbaiki televisi ini dengan kerusakan lampu LED indikatornya itu berkedip-kedip ya hidup ya tapi hanya berkedip-kedip begitu saja seterusnya dibarengi dengan lampu backlink yang hidup sesaat kemudian mati sesaat nah seperti ini ya Hai video ini menurut saya sangat penting bagi teman-teman yang ingin belajar memperbaiki televisi LED ataupun LCD mungkin sebagian sudah tahu tapi sebagian juga banyak yang belum tahu jadi televisi ini sedikit berbeda sistemnya terutama di timing kontrol dengan yang lain Oke untuk kipunya Mari kita buka televisinya lanjut oke baiklah teman-teman setelah kita buka cover jadi untuk televisi ini sendiri itu full HD ya full HD ini adalah power supply nya kemudian ini adalah mainboard jadi cukup ini bisa dikatakan memang TV Smart Smart TV ya karena sudah dilengkapi dengan fitur WiFi nya kemudian LAN HDMI nya ada tiga kemudian USB dan lain-lain sebagainya dan juga untuk panelnya sendiri untuk scanning dan DC2-DC2 ada di mainboardnya atau timing kontrolnya ada di sini untuk DC2-DC dan row nya row driver dan row sinyalnya Hai dan terlebih sini sendiri ya tadi kita lihat kalau kita hidupkan dia ini keadaan kedip-kedip alias proteksi proteksi itu kenapa bisa terjadi karena terjadi ngesot di bagian tegangannya coba kita perhatikan lagi televisi ini saya hidupkan nah hidup seperti itu kemudian dia mati ya hidup mati hidup mati disertai dengan lampu ini lampu indikator berkedip-kedip coba kita ukur kita ukur tegangan pada bagian timming kontrol biasanya kalau keadaan protek seperti ini ya tegangannya itu tidak bisa bekerja sepenuhnya dan untuk jenis Samsung yang panel seperti ini itu juga dilengkapi dengan sensor eh enable atau on-off artinya jika kita tidak menghubungkan kabel LVDS ini ke layar ke PCB panel ini maka DCnya DC2DC nya itu tidak akan bekerja alias tegangan itu tidak akan keluar Coba kita ukur terlebih dahulu ya tegangannya seperti tegangan PGH nah PGH tidak ada kemudian HA VDD 8,5 juga tidak bekerja 3,3 nah 3,2 ya ataupun 3,3 nya ada jadi yang tegangan standby ada dan untuk tegangan yang lain itu tidak berfungsi karena televisi ini keadaan protek ya protek itu bisa dari mana saja sumbernya ya bisa dari mainbox sendiri atau dari panel nah untuk langkah mudahnya nanti kita bahas juga kenapa yang saya sibuk tadi jika ini dilepas DC2DC itu tidak tidak bekerja ya nanti kita bahas setelah ini untuk memastikan apakah panel yang short ataukah tidak makanya tetap tonton LPD ini jangan sampai di skip atau dilompat agar tidak ketinggalan informasi detail demi detilnya Oke saya matikan dulu nah saya lepas dulu soket dua buah soket ini nah kita lepas seperti ini kalau soketnya itu di layar maka dia akan apa namanya hidup lampu backlinknya akan hidup suaranya bekerja mainboxnya bekerja nah tinggal saja DC2DC itu tidak akan bekerja kita bisa buktikan nah posisi sekarang hidup ya nah hidup lampu backlinknya hidup tidak protek lagi kedip-kedip seperti tadi ya tidak lagi kedip-kedip nah berarti TV ini fix yang short itu ada di panel nah berbeda dengan telepisi yang lain yang tidak di hasil lengkapi dengan circuit enable pada layarnya ini ya kalau ini jika tidak dihubungkan ke layar maka dia DC2DC tidak akan bekerja ini bisa kita pastikan tegangannya seharusnya kalau telepisi yang lain dilepas ini dia normal tegangan DC2DC pada timingnya ini bisa bekerja tapi ini tidak untuk televisi yang ini dan ada beberapa jenis Samsung televisi Samsung yang lainnya kita cek tegangan pg hanya nah tidak bekerja sama sekali kemudian hapa ha ha VDD 8,5 juga tidak ada hanya tegangan standby ya sama seperti tadi ya tidak bekerja ya karena ada yang short tadi bedanya dengan sekarang ini karena sudah dilepas dia tidak protek kedip-kedip lagi kita bisa melihat disini ada jalur yang paling pinggir itu merupakan jalur sensor enable on off nya ya artinya jika dia terputus maka tegangan dengan DC2DC tidak akan bekerja saya kasih skema seperti ini ya ini ada ada pin yang pin yang paling pinggir ini saya zoom dulu nah ini adalah titik yang paling pinggir ini adalah tegangan 3,2 pol 3,3 pol Hai nah tegangan 3,3 pol di sini paling pinggir kemudian dia masuk ke layar ya kemudian keluar lagi dari sini yang paling pinggir sini kita bisa melihat ya yang paling pinggir sini kemudian masuk lagi ke paling pinggir sini masuk lagi ke layar sebelah kanan kemudian keluar lagi disini disini ya nomor dua dari pinggir nomor dua dari pinggir yaitu disini kalau posisi keadaan lpds-nya terpasang otomatiskan tersambung semua nah 33 pol dari sini tadi keluar dari ini pin nomor dua dari pinggir sebelah kanan ini masuk lagi ke sistem on off nya maka tegangannya akan bekerja dan ada pun untuk cara isolasinya ya langsung saja jadi telepisi ini yang shot bagian sebelah kanan ya maka yang harus kita tutup itu adalah bagian sebelah kanan untuk tegangan tegangan row baik itu data dan PCC nya atau driver nya bentar nah seperti ini nah kita tidak bisa menutup semuanya dari sini ya dari sini ya dari ada tulisan ST STC2 ini sampai ke sini sampai ke sini saja nah sampai sini nggak bisa ditutup dua jalur ini jika dua jalur yang pinggir ini yang ini ya ini tertutup maka DC2DC nya ini tidak akan bekerja ya jadi yang kita tutup itu mulai dari sini sampai sampai ke sini nggak boleh yang disini tertutup jadi nggak bisa semuanya ditutup karena untuk trager nya tadi ya trager dari dari sebelah kiri sini sebelah sini keluar ke sini masuk ke sini lagi kemudian keluar lagi kemudian ke timingnya lagi saya siapkan isolasi nya dulu Oke seperti ini nah jadi isolasi nya dari sini ya sampai ke sini tidak boleh enggak boleh enggak boleh sampai ke pinggirnya karena akan menutup jalur pada trager nya nah seperti ini ya Nah sekarang coba kita hidupkan televisi nya kita sambil mengukur pada tegangan DC DC nya tadi saya hidupkan televisi nya kita lihat tegangan DC DC nya oh nanti dulu tegangan DC DC nya kita lihat dari tegangan trager nya tadi ya ini seperti ini oke 3,2 kemudian untuk outputnya ini oke outputnya 32 3,2 masuk saya kemudian inputnya lagi oke 3,2 kemudian outputnya lagi di sini di sini di paling pinggir sini nah 3,2 masuk ke sini nah sekarang kita ukur untuk PGH nya oke oke PGH 30 volt yang 8,5 tadi oke 720 nggak apa-apa kemudian sini 15 volt nah fix berarti tegangannya sudah normal nah seperti itu ya ya kadang kan temen saya temen saya itu pernah dapat yang serupa ngesok di jalur di ditutupnya semua sampai ke pinggir sehingga kok masih ngeblink aja kemudian dia berprasangka kalau isinya juga rusak digentinya masih aja gitu kan karena belum tahu sistem untuk panel satu ini coba saya lihat dulu nah layarnya sudah keluar tidak ada sinyal gambar ya sumbernya karena kita belum masukin inputnya nah sudah sudah normal sudah pik seperti itu ya temen-temen jadi beginilah sistem untuk panel ini jadi ada on off nya itu jadi jika tidak terpasang pada layar maka DC2DC nya tidak bekerja ya mari kita buktikan sekali lagi kita lepas disini lepas sebelah kemudian kita hidupkan apakah dia hilang tegangan lagi kalau temen-temen masih ragu oke kita bisa buktikan kita cek pgh nya tadi oke pgh nya tidak ada kemudian 8,5 juga tidak tidak ada ya jadi untuk dari sini yang 3,2 volt tadi yang standby on off nya itu oke ada 3,2 oke ada 3,2 kemudian out nya disini 3,2 nah jika temen-temen ya ingin mengaktifkan untuk memastikannya nah bisa saja tegangan yang disini ya tegangan ini yang out nya tadi anda bisa suntik tegangan 3,2 volt dari sini mungkin di jemper dari ujung ke ujung sini untuk mengaktifkan tikon ini tanpa panel gitu ya untuk mengaktifkan tikon tanpa panel bisa di jemper dari sini langsung disuntik 3,2 volt disini nah seolah bisa dipahami jika belum paham silahkan komentar like share and commenting for watching mungkin itu saja ya temen-temen sedikit pembahasan untuk cara kerja dari smart samsung ini terima kasih atas atensinya silahkan di share sebanyak-banyaknya kasih tahu temen-temen semua yang belum tahu semoga berkah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati